Belakangan ini, stasiun Manggarai menjadi perbincangan publik karena menjadi momok bagi para pengguna KRL yang transit di sana Penumpukan penumpang yang kerap terjadi pada jam sibuk membuat sebagian pengguna KRL mengeluh Keluhan ini disampaikan oleh salah satu penumpang KRL bernama Karin pada selasa 14 Februari 2023 yang mengatakan kondisi stasiun Manggarai terutama pada jam sibuk begitu memprihatinkan Karin sebagai penumpang KRL berharap adanya peningkatan dalam pelayanan yang disediakan salah satunya petugas keamanan yang berjaga di setiap peror Selain itu, dia mengharapkan adanya penambahan tangga untuk lalu-lalang penumpang agar dapat mengurangi desak-desakan antara penumpang ketika hendak berganti kereta Kalau transit di Manggarai, terutama jam-jam krusial ya pagi maupun pulang kerja lah, jam pulang kerja itu menurut saya masih sangat memprihatinkan ya karena kita harus benar-benar desak-desakan, rebut-rebutan buat dapat bisa naik kereta apalagi pas kita udah naik keretanya itu kayaknya itu benar-benar cukup kayak sampai desak-desakan gitu loh mas jadi menurut saya sih lebih diperhatiin aja sih buat pelayanannya, terus fasilitasnya pelayanan dalam arti kalau kita masuk itu ya paling nggak adalah setiap di gerbongnya itu ada yang sekuritinya biar itu tuh nggak disekeskan gitu loh, takutnya kan celah peron itu kan agak lebar takutnya jatuh nah tangga perlu dibanyakin lagi sih menurut saya karena agak ini juga repot kalau kita naik tangga maupun turun tangga tapi dengan kondisi terburu-buru gitu ya mungkinnya kita santai, cuman belakang kita kan punya urusan gitu ya jadi kadang kita ikutnya juga keburu-buru gitu takut jatuh juga sih lebih dilebarin aja walaupun terdapat keluhan tentang semrawutnya stasiun Manggarai fasilitas umum yang tersedia seperti musolang, toilet, tempat pengisian daya ponsel hingga lift memiliki kondisi dan fungsi yang baik